Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah mendirikan Jababeka Medical City, PT Jababeka TBK kembali menancapkan komitmennya dalam mengembangkan kota Jababeka Cikarang. Kali ini kota mandiri modern terluas seluas 5.600 hektare ini berdiri sebuah kawasan industri film dan televisi yang diberi nama Jababeka Movieland. Kawasan seluas 35 hektare ini diresmikan oleh Menteri Perusata dan Ekon Mikratif Sandiaga Uno didampingi founder dan chairman PT Jababeka TBK Setiano Juandi Darmono. Persemian yang dilangsungkan di gedung Movieland, kota Jababeka, ditandai dengan penanda tanganan prasasti. Pembangunan Jababeka Movieland dilakukan pada 20 Agustus 2008 dan saat ini pembangunannya diharapkan dapat menjadi pusat industri film dan televisi terintegrasi yang menyediakan semua fasilitas program studi film, studio film, dan taman tema perfilman seperti di Universal Studio Amerika Serikat. Dengan demikian, para produser production house dalam pembuatan FTV, layar lebar, sinetron, atau iklan tidak perlu pusing untuk menentukan lokasi syuting karena kehadiran Jababeka Movieland dapat memenuhi kebutuhan para produser. Dalam kurun waktu 2008 hingga 2023, kota Jababeka Cikarang telah terisi dengan berbagai macam bangunan perkotaan, perkantoran, rumah sakit, sekolah, hingga pedesaan. Foxtrot 6 menjadi salah satu film box office yang memakai lokasi syuting di Jababeka Movieland. Founder dan chairman PT Jababeka TBK Setiano Juandi Darmono mengatakan, ekosistem yang ada di kota Jababeka sudah matang atau lengkap fasilitasnya, di mana telah menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan nasional dan multinasional yang berasal dari 30 negara dan UMKM. Menurut Darmono, Jababeka Movieland sudah memiliki latar tempat yang lengkap untuk kebutuhan produksi televisi yang sulit ditemukan di kawasan lain atau all in one one place, yaitu hotel, rumah, sekolah dari jenjang TK sampai universitas, persawahan, mal, rumah sakit, lapangan golf, taman rekreasi, pusat kuliner, lahan terbuka hijau, dan studio. Sehingga jika para pelusur film atau televisi ingin syuting FTV, sinetron, atau lahir lebar, sudah bisa datang ke kota Jababeka karena letaknya strategis yang dekat dengan Jakarta dan dikelilingi kemudahan infrastruktur. Pada umumnya orang berpikir bahwa ini adalah kawasan industri manufaktur. Tapi kawasan industri manufaktur tidak mungkin dibangun dengan baik tanpa full integrated infrastructure. perlu perumahan, perlu pendidikan, perlu hotel, perlu hiburan, perlu infrastruktur seperti pembagi tenaga listrik yang handal, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, dan semua itu membentuk satu ekosistem yang dibutuhkan oleh semua industri. Apakah manufaktur, pariwisata, perfilman, pendidikan, kesehatan, itu semua ada di sini. Sehingga dari 36 hektare yang direncanakan, sebetulnya yang terpakai untuk buat film itu di luas kawasan 5.600 hektare ini. Di sini ada 600 km jalan, jadi mau bikin action-action yang aneh-aneh di sini bisa. Ada 2.000 pabrik lebih dari 34 negara. Jadi mau cari ekspat di sini, mau yang bule, mau yang hitam, mau yang apa, semua ada di sini. Sementara itu main pari kerap Sandiaga Uno memberikan apresiasi kepada Jambab BK yang peduli terhadap industri perfilman tanah air melalui pembangunan Jambab BK Movieland. Kehadiran Jambab BK Movieland memperkuat komitmen Jambab BK dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah. Contohnya Jambab BK Movieland ini salah satu dari sekian banyak terobosan yang dilakukan Jambab BK dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat perfilman. Sandiaga menambahkan bahwa pihak Kemenpari Kerap berharap agar Jambab BK Movieland secepatnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder film. Tujuannya agar Jambab BK Movieland bisa berkembang dan keberadanya memberikan dampak baik bagi industri perfilman dan televisi di Indonesia. Sangat berbangga hari ini selamat Pak Darmono dan semua apresiasi kepada Jambab BK yang mengembangkan kawasan Movieland. Dan kalau kita lihat ini foresight-nya vision-nya 18 tahun yang lalu. Bapak sudah menanamkan semangat ini dan ini menjadi langkah besar dan strategis bagi industri perfilman Indonesia dan ternyata potensi perekonomian kita. Untuk subsektor film, ini sengaja kita tekankan karena subsektor film ini adalah identitas bangsa kita. Dan dari bentuk seni, subsektor film ini mempengaruhi opini, terutama opini publik dan menyampaikan pesan budaya yang sangat jelas. Ini kemarin saya bicara sama Bapak Presiden di Papua melihat bagaimana dampak otomatisasi artificial intelligence, machine learning kepada penciptaan lapangan kerja. Di mana ya sektor manufaktur akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja. Tapi dari jumlah penciptaan lapangan kerja ternyata sektor ekonomi kreatif dan pariwisata enam kali lipat jumlah lapangan kerja yang diciptakan dan good quality job. Job that decent also bring quality of life. Jadi saya sampaikan ke Bapak Presiden pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ini ternyata dalam bingkai inovasi ternyata menghasilkan begitu banyak adaptasi dan ujungnya adalah kolaborasi untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Peresmian JABBK Mufilan dilanjutkan dengan adanya empat penandatanganan EMOU yaitu antara Perusahaan Umum Produksi Film Negara dengan PT JABBK TBK, Badan Perfilman Indonesia dengan PT JABBK TBK, BPI dengan Presiden Universiti, PFN dengan Presiden Universiti. Pihak Perum PFN diwakili oleh Suciati Eka Chandrasari, Direktur Produksi Perusahaan Umum Produksi Film Negara. BPI diwakili oleh Gunawan Panggaru Ketua BPI, JABBK diwakili oleh Budianto Liman, Direktur Utama PT JABBK TBK, dan Presiden Universiti diwakili oleh Profesor Dr. Kairi, Rektor Presiden Universiti. Tidak berhenti di situ, acara ini dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dan revealing star of fame kepada artis-artis atau suradara yang telah berjasa dalam memajukan industri film Indonesia, ada pun artis menteri master of fame ini ialah Yayang Senur, Selamat Rahardu Jarot, Nidik El Karim, Rina Hashim, dan Joko Anwar. Tim Eljon Media melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax